Bisnis di bidang fashion, Daniel Mananta ternyata juga sukses merambah bisnis property. Berikut informasinya. Property memang menjadi salah satu bisnis yang paling menjanjikan bagi setiap orang yang menekuninya. Selain harganya yang tidak mudah turun, keberadaannya juga sangat dibutuhkan banyak orang. Hal itulah yang membuat presenter kelahiran 1981, Daniel Mananta, tertarik untuk menginvestasikan penghasilannya untuk membeli sejumlah property. Oke, kalau misalnya ditanyain investasi apa yang gue lirik, actually pertama property itu udah pasti. Gue selalu punya investasi property di mana-mana dan C di mana-mana, enggak sih cuman beberapa sih. Yang udah beli ya apartemen, townhouse, dan rumah gitu. Kalau apartemen tuh ada tiga di daerah Pluid, di Jakarta-Jakarta, di Pantai Mutiara. Abis itu di Pakubwono, jadi di daerah Senayan, sama di Medan. Kalau townhouse gue lagi, townhouse di Kemang. Dan kalau misalnya tanah sendiri gue masih ngelirik sih, belum beli. Gue jadi, prinsip gue kayak gini nih. Kalau misalnya di dunia, oke. Dunia entertainment itu dunia yang penuh godaan. Nah, kalau misalnya gue, gue bener-bener berusaha banget supaya duit atau uang di tabungan gue itu kurang dari 5 juta. Nah, karena apa? Jadi setiap duit gue dapet uang, itu gue langsung transfer ke mana? Gue langsung transfer ke satu bank yang, sorry, ke satu tabungan yang emang gue, kartu ATM-nya gue gunting gitu. Jadi maksudnya, jadi itu gue gak bisa ambil gitu. Jadi ribet banget, kalau ngambil itu harus ke banknya, harus bawa bukunya, harus gini-gini. Jadi ya, nah akhirnya, ketika, jadi kadang-kadang udah gue transfer, 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 tiba-tiba, eh, kebeli apartemen. Kayak gitu. So, itu yang gue lakuin selama ini. Ini sih udah dari, kalau misalnya apartemen gue yang pertama kali gue beli ya, si Pantai Mutiara ini dari tahun 2006 kali. Aduh, udah lumayan lama. Kayak gue ngerasa gitu ya, kayak bisnis apartemen itu, apalagi yang high class gitu, kayak misalnya di Paku Buono gitu ya. Itu bener-bener return-nya besar banget sih. Dan sekarang ini gue juga baru beli apartemen lagi di Medan. Dan itu sejak gue beli, gue belinya baru kayak 6 bulan yang lalu. Sekarang harganya udah naik 7,5% gitu. Jadi, it's really good. It's really good investment. Townhouse pengen gue jual sih. Dan ini townhouse kalau misalnya gue jual, itu harganya pun udah naik. Dua setengah kali lewat, sorry belum tiga kali lewat, hampir. Daniel Mananta, kalau ngomongin soal Daniel Mananta tuh gak ada habis. Dia punya manajemen artis. Manajemen model juga model ya. Dengan skala internasional gitu kan, dengan model-model dari luar negeri. Kemudian juga punya, Damn I Love Indonesia. Itu clothing line ya. Belum lagi juga produser film. Presenting juga. Produser film, telurnya juga mancanegara. Wah luar biasa. Seperti bekerja sama dengan PH Jepang juga. Iya, killer ya. Sekarang juga property. Wah itu sih bener-bener property tuh investasi yang akan menjanjikan. Ini salah satu role model juga untuk para generasi muda sekarang. Bahwa sebenarnya selain melakukan passion yang kita suka, kita juga bisa berinvestasi dari hasil yang kita lakukan itu kan. Itu, dan gak lupa juga sifat nasionalismenya. Itu dalam setiap karyanya dia selalu menampilkan Indonesia. Dan kuliahnya di luar negeri ya. Itu, tapi semuanya untuk Indonesia lagi. Keren, sukses terus untuk Daniel Mananta. Well kita next kak.